Baik Assalamualaikum candy lover pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita bocoran sinetron love story di series yang akan tayang nanti sore di SCTV 1 untuk semua dan yang mana pada adegan kali ini kita pastinya dibuat tegang nih oleh realnya si Andi yang saat ini masih saja mengejar kehidupan si Tante Dinda karena si Andi yang merasa kecewa dan sakit hati dengan meninggalnya si Panesa adalah ulahnya si Tante Dinda yang bawasannya dalam hidupnya si Panesa yang selalu penuh dengan ancaman dari si Tante Dinda ya karena perjalanan hidup si Panesa yang ingin menjalin hubungan rumah tangga bersama si Rama tapi disitu si Ding Dong yang sangat menentang ya dengan hal tersebut dan akhirnya si Panesa melakukan hal yang sangat membuat dirinya patah dan meninggal dan dengan semua itu si Andi yang sangat kecewa dan sakit hati oleh kelakuan si Tante Dinda yang selalu membuat kehidupan si Panesa sengsara bahkan saat ini si Andi yang akan membalas dendam ya atas kematian si Panesa yang sangat dicintai dan disayangi oleh si Andi tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung terus netron love story di series agar selalu bertengger di rating nomor satu dan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita jangan lupa untuk selalu tonton terus netron love story di series yang selalu tayang di SCTW saat untuk semua dan di adegan selanjutnya kita yang telah dibuat penasaran nih oleh olahnya Om Faisal yang saat ini telah melarang si Madinah untuk bisa menjauhi kehidupan si Atar karena saat ini Om Faisal yang telah mengetahui nih bila si Atar anak kandungnya si Om Edi dan dengan semua itu pun sangatlah membuat kehidupan si Madinah merasa kecewa oleh olahnya Om Faisal yang bahwasanya harapan si Madinah yang akan menghitung maharia untuk menjalankan kehidupannya bersama si Atar tapi dengan tak disangka saat ini si Madinah ditentang oleh Om Faisal untuk bisa menjauh dari kehidupan si Atar dan berkemungkinan dengan semua itu si Atar akan bisa menentang keinginan si Om Faisal ya guys karena harapan si Atar yang kege dan kege ingin menjalankan hidup rumah tangganya bersama si Madinah saat ini ya tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetronok story di series agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya dan adegan selanjutnya kita yang telah disuguhkan lagi nih oleh prihal keromantisan dan kebahagiaan antara Ken dan Maudie yang penuh rasa kasih sayang yang bahwasanya dalam kebersamaan yang tak luput untuk mencurahkan rasa kasih sayang terhadap si Baby Twin karena yang mana saat ini Maudie yang selalu simpati nih terhadap kehidupan si Baby Twin bahkan disitu pun Ken yang merasa bersyukur terhadap kehidupan Maudie yang saat ini telah berhenti dari perusahaan PT Arga Dana dan dengan semua itu pun Maudie yang tak ada lagi hal kesibukan yang telah melupakan si Baby Twin dan mudah-mudahan saja Maudie akan selalu simpati terhadap si Baby Twin selamanya ya guys tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya dan Bang Nimin yang telah luput selalu mendoakan para fan penggemar sinetron love story di seri dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin amin ya rofal alamin dan adegan selanjutnya kita yang pastinya akan diseguhkan lagi nih oleh adegan yang sangat membuat kehidupan si Reisa menjadi cemas ya oleh perihalnya si Rama yang kege dan kege saat ini selalu mengingatkan kehidupan bersama si Panessa padahal saat ini si Panessa yang telah meninggal dunia ya tapi disitu si Rama yang selalu banyak hal ya terlalu memikirkan kehidupan si Panessa dan berkemungkinan si Reisa akan berbuat sesuatu ya terhadap si Rama agar tidak selalu mengingatkan kehidupannya bersama si Panessa dulu dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron love story di seri yang selalu tayang di SCTB 1 untuk semua dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh